selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 album versi santai jadi karat biasanya gahar disini sekarang di album ketiga karat sedikit santai kayaknya bisa ditebak ya arahnya ya iya berbau-bau sedikit gitar gomong sepertinya tapi kayaknya sudah spoiler album ketiga kita ganti genre menjadi reggae wadaw agak beda sama pengen menyaingi tropical forest ya iya kemarin anak-anak kepedirian lebuhan baco loh mantep banget cemburu kita cemburu lah saya juga pengen kita kembali kambang aja nanti atau bersepeda lagi ke arah tidar oke karat itu kan hal-hal baru yang udah kalian bersiapkan nih berarti it means ada albumnya digodok nih dan ini memang udah lewat proses mixing mastering dan sebagainya tinggal launching aja tuh seperti apa udah udah tinggal launching aja tinggal rilis ya tinggal rilis aja tinggal rilis ya kalau konsep launchingnya masih kita masih baru 80% sih plennya nanti ya kalau mudah-mudahan 2021 ini kalau mungkin bisa bikin konser kecil-kecilan kita bisa kalau rilis udah asik sih asik sih apalagi kalau misalnya MC nya dari no major label gitu ya oh ya boleh asik juga asik juga you are my boy mohon maaf ya saya kalau ngomong di karat nanti beda kayak nih haumah gitu kan ya kan ini ya biar menjangkau pasar yang berbeda gitu loh yes yes oh ya kalian ada gak sih strategi tersendiri yang saat ini kan let's say pada saat pandemi seperti ini semua orang aku yakin kebanyakan udah mulai mapping lah ya mapping tahun 2001 bakal menjadi tahun dimana kita bakal punya gebiar-gebiar lah Insyaallah ya ketika semuanya vaksin dan sebagainya udah beres nih nah kalian sendiri punya rencana seperti apa yang sekiranya di tahun 2021 itu akan masuk akal nih misalnya let's say masih ada setengah-setengah pandemi-pandemi ini ini kalian bakal punya strategi seperti apa sih yang dipersiapkan kali ya buat temen-temen yang kepingin ikutan rilis bisa punya bayangan lah seperti apa sebetulnya kalau Ben sendiri template ya sebenarnya bikin karya bikin lagu bikin album lalu dikampanyekan wih kampanye kalau kampanye nggak apa-apa kan ya mohon maaf ya tapi kalau kampanye tapi cuma buat ngomong kosong gue buat apa ya kita membawa motivasi aja tapi Wimong sebenarnya strategi kita itu kayak pendayang sate Wimong apaan tuh jadi gini kalau katanya Pak Isi biar biar orang itu apa terbiasa apa nipati karya karat setiap hari harus dikebulin asapnya sate mantes ya dari broadcastan WhatsApp agak kenceng ya oh iya dong ya mungkin kita ini dalam band metal paling norak sederhana bukan kalian tuh band metal yang paling realistis butuh duit ya kalau udah bisa tur sih pinginnya bisa tur lagi sih nanti di 2000 ya intinya kalau udah bisa normal kembali kalau bisa normal kembali ya ini masih template sih tapi kalau misalnya yang lain apa nih kalian aku aku membau ya di tahun-tahun ini nih sempet bikin kayak semacam podcast semacam ya let's say talk show kayak gitu-gitu nah itu boleh dong ceritain sedikit lah kalian berani bikin kayak gitu itu sebenarnya kampanye pengen apa sih pengen juga bawa karat tuh bisa buat nge-MC juga iya tau kalau Mas Agar tuh bisa nggak perlu ngomong gitu lagi saya hanya bilang oh kalau kita itu adalah band paling norak jadi kalau udah ya kita biarkan kita menghentikan dan membunuh ke gengsian dan ke apa egoisan kita iya biasanya kan super young banyak-banyak teman-teman band metal tuh yang terasa memang harus eksklusif dan ptm bengeknya gitu kita mencoba untuk mengalahkan kangen band karena inisialnya sama kan karat kangen tapi Mas wakal sih bener sih Mas ini 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 boleh diangkat nih yang ini nih jadi perkara masalah kasta ya let's say misalnya anak band metal tuh berarti harusnya ya bener-bener lucky banget lah nggak boleh agak selengean-selengean yang aneh yang kayak misalnya mungkin ngondek-ngondek tipis-tipis atau mungkin mengarah ke arah urban tapi kalian mengarah banget ke arah urban nih sekarang nah ini nih memang betul memang kampanye kalian kepengen seperti itu tuh seperti apa enggak sebenarnya sih kalau kita melihat teman-teman kita yang ada di Eropa di Amerika gitu kan sebenarnya mereka jauh lebih norak gitu serius nih serius 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 cuman di spill dong emang kalau disana gimana Mas kamu udah berapa kali kamu kemarin kan baru balik dari black hole enggak enggak gini-gini jadi sebenarnya kan ada cuman kita karena kita semua di indonesia adalah poster gitu ya kadang-kadang poster ini peniru itu biasanya jauh lebih eksklusif gitu banyak kan so tau dan segala macem ternyata disana itu jauh lebih norak cuman noraknya budaya barat dengan orang-orang timur itu berbeda bro karena dari paras udah ganteng kalau mereka ganteng menorak gitu masih pantes dimahapin ya kayak aku kayak solting kan apes gitu bro kok gitu Mas beda loh Mas kalau lagi megang gitar tuh langsung castanya tuh naik berapa derajat gitu loh Mas langsung grafana ya langsung liat kayak oh pinter hari kira enggak tapi secara larut sih emang sebetulnya kalau metal harusnya memang maskulin memang iya memang enggak contoh nih misal nih ada beberapa metal kita kan pernah dituduh metal kok putih gitu kan nah itu iya kan Ballad for my Valentine Ballad for my Valentine terus ada beberapa rock rock classic memakai putih apa salahnya dengan atribut putih gitu kan kayak gitu apalagi kita ngomongin genre metal kan biasanya kalau orang Indonesia identif dengan satanic dan apa padahal di di budaya barat juga ada christian metal dan segala macem jadi karya metal itu sendiri bebas mau dibawa kemana gitu kan misalnya pernah pake baju pake baju Power Ranger ya kan pake baju pantai itu bisa gak sih sebenernya bisa agak sebenernya pake warna apa pake bawa balon iya kan serius ini jadi serius jadi cuman kita aja yang merasa eksklusif padahal kita jauh lebih norak sih asik tapi itu gak apa kenoraan kalian tuh sebetulnya adalah kita aja yang belum siap buat nerima itu iya norak kalau diterus-terusin bisa keren kalau bener juga bener juga masuk akal itu bener kalau misalnya kita tahu semua orang ikutin kenoraan kita kita bakal keren kayak kata-katanya siapa itu ya kamu ngelakuin hal norak kalau dilakuin terus-menerus bakal jadi keren kayaknya iya bener let's say tiktok coba liat tiktok sekarang orang tiktok semua semua karena tiktok padahal dulu bilang yang norak ngapain sih aku gak ngerti loh di tiktok itu ada lagunya karat tapi aku gak ngerti caranya bikin tiktok kapan-kapan mau kampanye dia pake tiktok karat kan jarang-jarang memetal kampanye pake tiktok boleh juga tuh support lah kita support kamu lah main tiktok pake lagu karat iya wow gerakannya apaan tuh papale papale bale gini nih emang anak marketing itu gitu biasanya kebanyakan nonton tiktok ya anyway buat mas Fahe sendiri aku juga pengen tanya sih mas seputar dengan masalah marketing dimana bidang anda gitu ya angka akan berbicara ya dimana kita lihat bahwa dari youtube sendiri memang viewers itu ya boleh lah di angka-angka di atas 100 kayak gitu-gitu masih masuk akal lah ya buat lagu-lagu masih di angka 2000 tapi dengan progres seperti ini nih terjadi sesuatu gak bisa mengekstrak sesuatu gak sih oh ternyata penonton gue sukanya kayak gimana nah itu tuh ada gak sih yang udah di ekstrak udah tapi kita kalo mengenai hal-hal seperti itu kita kemarin lebih ke spotify lalu biasanya kita sebelum bangung-bangung seperti ini buka polling buka voting seperti itu masih sesederhana itu jadi lagu-lagu apa sih yang mau didengerin sama penonton kayak gitu karena kalo youtube sekarang aku sama mas Ega lebih ke kuantiti kita mas ya banyak kuantiti banyak evaluasi nanti di album 3 sama 4 quality ini bakal kita blar saya setuju sih masalah kuantiti untuk youtube memang kuantitinya ada terus masalah kualiti yaa iya masih oke kok bisa sebetulnya harusnya semuanya bisa cuman kita memang mungkin kemarin terlalu ada banyak bentrok bentrok dan lain-lain ada problem gak mungkin kalo hidup gak ada problem ya masuk akal iya kayak gitu berarti kalo gak ada problem berarti udah meninggal biasanya mimpi-mimpinya kan harapan-harapannya kalau itu apokalis band bukan metal tapi lebih ekstrik ngomongnya hahaha ngeri lebih mohon lebih lebih dan metal memang ini no major label kan didikan anda oh iya ngeri ngeri ya ngeri ya ngeri ya tapi aku seneng sih bener nih berarti mas Faiz dan juga Karat memang melihat bahwa progress di spotify betul-betul dipantau ya so far boleh dong kasih tau ini Indonesia dan luar negeri paling banyak berapa persen sih sebenernya masih dari macet negara atau dari Indonesia sendiri Indonesia kalau paling banyak mas ya apakah penikmatnya dari kota Malang? kemarin kesebut gak? gak kesebut kayaknya kalo kota kota mas yang kesebut mas? ada Malang juga ada cuman alhamdulillah sih agak-agak rata gitu walaupun sedikit demi sedikit kecil ya Malang? iya sebenernya kalo Karat ini kan cuman menang eksis ya kalo masalah kuat titi sebenernya kita juga masih penasaran karena yang pasti kalo quality kita bagus pasti kuat titi akan ikuti tapi emang kita apa sih berusaha berbesar hati dan so bijak gitu jadi iya mom jadi sesuatu tuh gak ada yang instan gitu kan kan bukan jamannya roro jonggrang wadaw membangun dalam waktu satu malam ya gak bisa jadi kita nikmatin aja sih prosesnya jadi ketika tadi Faiz bilang kalo misal di youtube, instagram, spotify ya kita pengen eksposur aja ini karna kami gitu kalo ngomongin masalah uang dan apayalah ya kita juga gak mau nafik butuh banget gitu iya ya pasti bakar uang lah ya iya woi iya dong iya dong bakar uang bahasanya ya kan namanya masih mati lebar ya apa kayak kematian tau kira kamu jangan ngomongin film tahun 90an vampir-vampir ini yang lihat milenial semua cuy oh tenang disini kita punya yang lebih ancient soul ada mas iwan RUBY susah kok itu house nya itu sepupunya gently ini loh kita sama-sama dulu sebentar ya ada iwan RUBY kok kawano kopi nya re yang apa ini profesional tau abis ini juga ada mba nana abis itu disini ada yang ikutan juga woi ada Fahim halo Fahim disini juga woi boss saya nonton ternyata ya mas Eka cukur brengos biar ganteng katanya biar tambah awet muda ini boss yang mana? boss nya adalah Miki Aditya mana nih hidungnya mas Miki nya ga muncul-muncul disini nih ada mas Roni juga mas Drong kangen asik boleh 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 main kesini lah ya buat temen-temen yang dari chat jangan cuman disini doang jangan cuman di chat doang tapi dateng ke A Studio bakal bisa ngobrol sama karat sebelum kita masuk ke sesi kedua ini question yang harus di jawab dengan sangat cepat ya jadi karat punya proyeksi di tahun 2021 akan seperti band seperti apa? cepat nih cepat? seperti raja oke siap kita doakan bersama-sama semoga mereka mereka tidak hilang dari dari raja yang penting payu yang penting payu Kak Popo penting payu setuju nanti kita bakal bahas lanjut dan kita masuk ke sesi 2 so langsung please welcome sikat this is Karat energy Tengah 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 Terima kasih telah menonton! 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 Aku pengen tanya dong, sebenernya masih terinspirasi sih. Aku waktu di Music 4 Nation kan kita punya cerita-cerita yang sama lah, dimana kita kepengen lah semuanya tuh bisa gumbul bersama-sama lah. Kita gak memandang bulu kira-kira kamu tuh gendrenya apa, gendrenya kayak gini tuh gak kayak gitu harusnya. Sementara padahal kita adalah an artist, jadi kita kan seniman. Jadi ya bebas dong harusnya. Nah, ini pertanyaan untuk Kara sendiri nih. Untuk saat ini, gimana sih sebenarnya caranya Kara untuk merangkul teman-teman yang lain supaya, tanda kutip, kempen yang seperti ini tuh bisa terjalan gitu? Kalau dari aku pribadi, aku gak tau teman-teman yang lain. Kalau aku pribadi agaknya tak salurkan ke Kara, ya istilahnya kita ingin berteman ke semua orang. Kita ingin berteman, kita ingin menjalin hubungan dengan semua orang. Tapi kalau memang mereka yang gak ingin berhubungan dan berteman sama kita ya, kita gak ambil pusing sih seperti itu. Soalnya kalau masuk terlalu dalam atau misal orang kelihatan gak ingin berteman sama kita, kita ngotot ingin berteman sama dia gak susah juga. Padahal yang lainnya ingin berteman sama kita juga banyak juga kayak gitu sih. Iya ngapain repot-repot ya, mikirin yang orang gak mau sama kita ya. Alright. Kalau Mas Ega sendiri gimana nih? Karena ada miknya di Mas Ega ya. Oke. Jadi gini, sebenarnya kalau kita ngomongin pertemanan atau... Wah ini filosofis nih. ...tanggung jawab secara sosial. Kemarin kebetulan kan karat itu ujur ya. Kita bisa bikin gerbang berkarat gitu. Kita bikin gedung berkarat dan bikin formation gitu. Itu sebenarnya intinya kita ingin menunjukkan kalau kita gak eksklusif gitu. Jadi kita ingin merangkul semuanya. Dan kebetulan sih kalau dari kita sendiri, personel karat secara pribadi, memang kita tidak pernah membatasi harus kumpul dengan skena ini, skena ini, skena ini gitu. Karena kami sudah cukup lama juga di skena yang sama gitu. Kalau kita hanya hidup di skena yang sama terus kok kayaknya... Kurang berkembang. Iya, komunitas lain atau kumpulan lain kayaknya semacam kita mengharapkan karya kita gak bisa dinikmati orang lain. Karena itu kan pasti berhubungan gitu. Contohnya kalau misalnya kayak Sony, Sony punya kumpulan memang anak-anak punk gitu kan. Terus keapret, temen-temennya yang bisnis dan juga temen-temen hardcore gitu. Terus si Irung ngecip gitu kan. Terus kelihatan sih, dempah banget ya. Iya bener. Terus dia divisi bisnis marketing berhubungan dengan uang, debt kalau vital dan segala macam gitu. Terus si Faiz sendiri punya komunitas sepeda, terus temen-temen foodies dan segala macam. Itu menurut kami adalah investasi yang bagus gitu loh. Itu salah satu cara kita. Dan termasuk saya sih, saya random banget tuh. Iya lah, pasti lah. Seorang Ega pasti random sekali. Oke oke oke, nah ini akan berkaitan juga tentang, I mean, aku pengen sih temen-temen yang mendengarkan ini kedepannya juga punya pandang alas. Sebenernya attitude gitu ya. Kan kita ngeband itu, kalau misalnya attitude-nya nol itu kadang-kadang ya oke lah karimu bagus. Tapi secara attitude enggak itu susah juga buat besar. Nah sebenernya yang dibilang star syndrome sendiri itu menurut kalian kayak gimana sih? Dan harusnya sebagai seorang musisi itu seperti apa sih attitude-nya itu? Star syndrome. Star syndrome. Itu kalau secara bahasa memang negatif sih. Cuma ada beberapa. Tapi karena belum pernah mengalami ya. Bisa mengutarakan. Iya. Cuma kalau to be star boleh. Kalau star syndrome enggak boleh. Karena kalau kataku sih star itu kan ada tanggung jawabnya Mo. Jadi kalau misal memang, oh iya misal saya nih atau Sony gitu seorang gitaris. Pengen bilang star dari sisi cara pandang masyarakat, oh ini gitaris nih. Kita harus bertanggung jawab dengan skill-nya. Kita harus tahu bagaimana memainkan. Walaupun kita masih belajar. Makanya kalau star syndrome biasanya terus mainnya Bretton Blanton tapi sok keren ini loh. Itu banyak gitu. Kadang-kadang juga kompos akhirnya. Pembuktiannya dari sebuah karya sih Mo. Oke. Jadi karya yang berbicara ya akhirnya. Kalau star syndrome aku kok yuk. Maca iyo tapi gak iyo iyo. Iso tapi gak rumongso. Kebanyakan orang kemarin bilang sih. Kalau pengalaman ku di circle ya star syndrome. Istilahnya lupa daratan ya. Mampu. Ada yang bilang lupa daratan. Gak cocok hidup di darat mungkin dia. Mungkin menurut Suhuyo itu cocoknya hidup di air sepertinya ya. Feng Shui-nya gak pas. Kamu dari tadi bawa ras kamu ya. Oh iya iya. Biar pendengarnya ini nanti tuh agak ngerti gitu loh. Oh iya. Komunitas itu sangat punya peran di Indonesia. Betul sekali. Jadi. Gimana mas Lais gimana gimana gimana. Jadi. Kalau kata orang-orang sih star syndrome katanya lupa daratan. Jadi lupa sama temen-temennya. Dulu waktu lagi susah belum jadi star katanya sih gitu. Aku belum pernah merasakan seperti itu sih. Iya. Sebenarnya berarti untuk karat sendiri. Poin yang bisa aku ambil adalah. Kalian benar-benar terbuka gitu loh. Dan kalian benar-benar selebar-lebarnya. Gerbang ini. Sudah berkarat dan terbuka gitu loh. Jadi ya. Silahkan nih mau masuk masuk aja. Gerbang ini udah terbuka. Ya. Anyway. Oh jangan tolong ya. Kameranya agak di. Ini ya. Ada ngembun ya kak ya. Oke. Berarti. Boleh dong sedikit. Kisih-kisih dikit ya. Misalnya buat. Attitude sendiri. Sebagai seorang anak band itu harus seperti apa sih? Harus rajin ibadah yang pertama. Terus. Ya Allah. Langsung terasa malingkan di sebelah kanan kamu. Itu langsung mencatat gitu loh. Beradar gini. Saya percaya satu hal gitu ya. Sekelas Metallica atau siapapun band nomor satu di bumi gitu ya. Pasti pernah melakukan kesalahan gitu. Jadi. Apapun ada sesuatu yang tidak pernah kita bisa sangka-sangka. Intinya. Ya. Kita tetap harus berdoa dong. Punya keyakinan gitu. Orang Atex aja yakin dengan dirinya sendiri gitu kan. Ya. Itu attitude yang pertama. Kalau dia gak punya keyakinan. Ya mati. Gue mau. Terus attitude yang kedua. Kalau menurut aku sih fokus sih. Fokus. Fokus. Boleh. 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 yang baru juga. Sebenarnya dalam setiap track yang kalian bikin ini kita ngomong masalah penempatan track ya. Ini kalian bikin cerita gitu gak sih dalam satu album ini kayak dari awal sampai akhir ini kayak sebuah novel gitu rasanya. Atau seperti apa? Kalian menyusun lagu ini, flow-nya. Belum. Kita bebas aja. Oh, bebas aja ya? Kita bebas aja. Mungkin nanti di album keempat ya. Ide yang menarik ya untuk itu album keempat nanti. Kalau album ketiga kan udah ke package hingga rilis ya. Nanti mungkin di album keempat bisa ya. Jadi satu cerita dari satu sampai ke lagu terakhir bisa jadi satu cerita. Menarik asik. Boleh lah ya. Makasih Bimo untuk idunya. Jangan lupa ya. Nanti mention saya ya. Ide by Bimo. Oke. Dan ini sih aku penasaran juga untuk masalah penjualan tersendiri ya. Buat karat kan sementara memang offline gak ada nih. Tapi kalau misalnya merchandise kayak gitu kalian dapat gak sih? Ada pemasukan gak sih sekarang ini dari sana? Ada. Ada. Atau ada ya? lagi pun gak banyak gitu. Ya tanda-tanda akhir tahun mulai nampak kan ya Ada. Ada. Keseret kantongnya ya. Tapi kita selalu akan selalu berkarya entah karena kita band ya maha ini ya kewajiban utamanya bikin karya, bikin lagu. Itu pasti kalau merchandise turunannya pasti kita akan keluarkan-keluarkan lagu. Oke. Dan ini kalau misalnya kalian kepengen buat teman-teman ya yang lagi nonton ya atau yang lagi denger nih sekarang. Kalau misalnya yang ingin cari merchandise kalian bisa kemana nih? Bisa klik link di bio-nya Instagram Karat. Oke. Langsung disana ya. Bakal ada baju bakal ada. Album masih ada ya albumnya ya? Album masih ada impartial. Oke. Habisin lah. Habisin impartial. Buat modal album keempat Kita cetak seribu kejual 990 mo. Kurang 10 mo. Kamu mau borong mo. Kok langsung ke saya ya? Mungkin A.A. Studio mau ya. Itu barang langka kalau di resell mahal sekali. Betul. Betul. Kita tunggu ya. Mungkin proyeksinya kan di tahun depan bakal jadi raja ya. Jadi album pertama ini kita bakal kayak album-album relic gitu ya jadinya. Oke. Dan ini to the last question buat kalian semua. Mungkin bisa diwakili oleh Mas Faius dan juga dari Mas Ega. Karat. Karat masih eksis sampai sekarang. Ini pertanyaan yang klise banget. Tapi aku pengen tahu kenapa sih kalian harus nge-band dengan nama Karat? Maksudnya tuh dengan bendara Karat. Kenapa harus kalian tuh di genre ini? Dan kalian sebenarnya kepengen apa sih dari genre ini? Menuai apa nantinya ke depannya? Mas Ega. Filosofisnya dulu lah. Filosofinya. Sebenarnya Karat itu salah satu step ibadah kita. Oh syah. Iya. Spiritual. Spiritual ya. Spiritual. Kita yang gak muluk-muluk setiap manusia tuh pasti punya banyak ide. Punya banyak hikmat di dalam kepalanya yang harus dikeluarkan gitu. Jadi Karat ini bagian dari mungkin kalau saya pribadi mungkin lebih dalam lagi karena ini saya sih sebenarnya komitmen sama Bapak Soni gitu. Karena Bapak Soni ini fondernya gitu pada waktu itu. Iya mau jadi sebenarnya Karat ini pun bagian dari bagian dari perjalanan hidup saya sih secara pribadi. Karena suatu saat mungkin ya mungkin anak cucu saya walaupun BNK terkenal mungkin ya tapi aku gak gelom ya tadi tapi paling gak embaik punya perjuangan. Ada sesuatu yang diperjuangan daripada kita seperti manusia cuma seperti bangkai tidak bisa berjalan seperti manusia. Betul 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 betul. Ya gitu lah Moh. Intinya ya ini bagian dari perjalanan hidup Moh. Jadi relax kita berkarya aja nge-band tidak punya motivasi apa tangan saya masih bisa masih banyak hidup saya curahkan. Asik. Se simple itu sebenarnya ya. Iya. Oke kalau Mas Fais gimana? Sama. Kado ngeteni. Seberan deh. Sebetulnya ada di setiap ini ya setiap keinginan dan doa kan ingin ditemukan sama orang-orang baik. Ya aku bersyukur Alhamdulillah ditemukan sama Karat waktu itu sama Mas Ega. akhirnya diajakin. Pas kebetulan pas lagi nge-band-nge-bandnya pingin nge-band lagi sih waktu itu. Akhirnya dulu sebetulnya gak pingin nge-band metal lagi loh. Pingin ku kayak rock alternatif kayak Al-American Reject kayak Jimmy Eat World gitu teman. Ternyata ketemunya metal lagi ya ya bagaimana ya saya memang suka nge-band yaudah dia masuk Karat. Dan Karat ini merupakan jalan untuk memperbanyak teman dan memperbanyak tali silaturahum. Amin. Semoga bisa. Saya bisa ke Kalimantan pertama kali karena Karat. Bener coy. Tuhan itu mempositisasi kita ya karena kita punya band. Aku yokapun lah. Apa sawat. Gak kenal sampit dan segala macem. Itu sih mau. Keren 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 keren. Maksudnya aku melihatnya dari berbagai sudut pandang ini gak muluk-muluk gitu. Ini hal-hal yang kayak seputar dengan kesenangan pribadi aja sebenernya yang gak jauh-jauh. Kalau misalnya jadi sukses amin ya. Kalau misalnya jadi gagal ya jangan sampai. Gagal bikin lagi. Wih. Ganti apa? Hancur dibangun lagi katanya. Wow. Yang patah tumbuh yang hilang berganti. Kan kayak band kamu Mo. Wadaw. Yang 4 bulan selesai itu ya. Number one. The living God. Terima kasih promonya Bapak. Nanti akan saya bawakan lagi dengan band satunya ya. Promo Pak. Promo Pak. Mumpung ya. Oke. Buat kalian thank you so much buat datang di Kipau X Nomadu Label. Terima kasih. Terima kasih. Sukses terus No Major Label Kipau AA Studio. Anjang usia selalu Mas Gigi. Matuk suar Mas Gigi. Dan boleh dong promosi sekali lagi kalau misalnya mau ngecek dari Karat sendiri mau DM mau ngobrol bisa kemana aja nih. Bisa ke Instagram Karat Karat Official ya. Karat Official ya. Terus Youtubenya juga Karat Official. Oke. Selain itu apa lagi nih? Mungkin yang lain-lainnya Bandcamp atau lain sebagainya. Ada? Gak ada Bandcamp. Belum ada yang dijual di Bandcamp. Gak apa-apa. Mungkin kedepannya kita akan buka Tokopedia dan Shopee ya. Masho kau. Jual apa pak? Sembako pak. Karena soalnya kalau Indonesia masih familiarnya sama Tokped dan Shopee. Sebenarnya 2021 kita Karat mau bikin brand air mineral. Jualan air ya. Setiap konser harus pakai air Karat. Wow. Keren bro. Amin. Perairan ya. Hmm. Agak konteksnya agak beda dikit. Oke. Sukses terus buat Karat. Semoga cita-citanya bisa tercapai semua apapun yang kalian inginkan. Dan buat teman-teman yang udah join. Thank you so much. Langsung aja kita sikat. Ini dia sesi terakhir dari Karat. Hancurkan Tempat Rene. 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 Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton